Halo semuanya, selamat datang di channel Fiksadi dimanapun kalian berada menonton video ini semoga kalian sehat-sehat aja nah sesuai dengan judulnya, kali ini gue pengen bahas tentang Battle Pass yang ada di game MWT Tank Battle yang dimana kalau menurut gue Battle Pass dari gamenya tuh cukup-cukup menarik buat dibahas ataupun dibeli gitu ya kebetulan disini gue belum mendapatkan Alpates jadi gue belum bisa membeli Battle Pass tersebut jadi disini kita hanya reaction dari beberapa Youtuber yang udah pada beli temen-temen ya dan buat kalian yang pengen lihat full video dari video yang udah gue bahas langsung aja klik di deskripsi video ini nah langsung aja disini kita bahas untuk Battle Passnya yang dimana kalau kalian pengen dapetin Battle Pass kali ini lo harus naik level 5 dulu untuk mengaksesnya atau membelinya dengan harga sekitar Rp250.000 sama pajak kalau kalian beli Battle Passnya itu cukup-cukup menarik ya karena lo bisa langsung mendapatkan Abrams Egg disini kalau gue lihat sih lo langsung bisa menggunakannya karena kalau lo beli Battle Passnya ini langsung bisa dapat item VIP-nya pertama Abrams Egg Abrams Egg bener gak sih bacanya yaitu tier 4 dan dapat akum premium sama avatar yang menurut gue cukup menarik coy avatarnya ada animasinya gitu dapat dolar juga kalau kita bisa lihat disini ada amunisi cadangan ada emas point update tip perbaikan dan juga kalau kalian gak top up di game ini lo bisa mendapatkan tank yang cukup bagus yaitu Loper 2A70 jadi gak perlu namanya top up cuman kalian gak dapat namanya Abrams Eggnya aja nah kalau kita bisa lihat disini tuh ada juga yang gratisan cuy ya kalau kita perhatiin baik-baik nah yang pertama disini kalau kita bisa lihat itu ada gratisan dari skin terus ada dolar juga yang gratisan jadi kalian bisa lihat itu item-item yang gratis sama yang premium menurut kalian bagusan yang gratisan atau yang premium kayaknya bagusan yang premium ya jadi sih untuk saat ini lo wajib top up ya buat dapetin item-item semuanya karena untuk awal-awal main lo wajib punya banyak dolar ataupun emas buat beli tank-tank yang lebih open nantinya cuman kalau kalian emang gak punya duit sama sekali ya grinding seperti biasa aja yaitu F2P ya nanti lo bisa dapet lopat yang menurut gue cukup bagus lah untuk pemula gitu jadi nantinya kita bisa dapet dua tank ya yang pertama VIP sama yang gratisan dan ini kita bisa dapet Abram X ya kelasnya epic gitu jadi ya kalian bisa tulis pendapat kalian tentang battle path dari MWT tank battle ini worthy gak buat dibeli kalau pendapat gue pribadi sih ya worthy-worthy aja kalau kalian punya uang banyak gitu cuman kalau gak punya duit ya penting F2P aja udah cukup sebenarnya gitu kita juga bisa dapet tank dan battle pathnya beda banget sama game modern warship ya nah setelah itu langsung aja kita masuk ke pembahasan Abram X nya yang dimana ini kalian wajib to up ya buat dapetin tanknya untuk main di tier-tier 4 disini untuk persenjataannya banyak banget untuk amunisinya disini ada HE ada APFD dan juga disini dia ada missilnya juga cuy untuk nembakin pesawat mungkin di bagian sini kita bisa upgrade untuk masalah amunisinya naikin ke level 2 sampai tertingginya kalau gue liat-liat sih untuk masalah persenjatanya banyak banget yang dibawa gitu ada missil ada rudal ada machine gunnya juga nah kita masuk ke bagian spesifikasi dari tank tersebut ya dimana disini untuk masalah durability nya sangat-sangat tebal ya di angka 40.560 itu belum max upgrade jadi kayaknya kita wajib banget upgrade tanknya biar tambah OP ya mirip-mirip kayak game modern warship versi kapalnya nah disini langsung aja kita lihat untuk masalah gameplay dari Abrams X ini kayaknya ini belum grafik rata kanan ya menurut gue desainnya keren banget yang dimana dia bawa meriam ini mirip kayak war thunder mobile ya cuman dia versi ada hillbarnya gitu jadi gabungan antara war thunder mobile sama war of tank karena kan war of tank itu dia gak bisa menggunakan machine gun nah di game ini lu bisa menggunakan machine gun rudal jadi ini bener-bener kompleks banget lah untuk masalah tanknya bro tapi ya ada juga yang gak suka sama tentang mekanisme hillbarnya ini ya dan ada juga yang suka menurut gue sih ya kalau ada hillbarnya lebih tepatnya gampang aja sih buat dimainin gitu gak stress lah tapi ada juga sih sekali tembak langsung meleduk gitu gue lihat-lihat beberapa youtuber yang main kan ada mantul juga tuh pelurunya tuh sakit banget bro gila guys ada rudalnya juga hmm 2 kill ini kayaknya masih offline ya uh ih langsung meledak bro wah jadi kayaknya kalau kena armor racknya itu langsung meledak jadi ada beberapa titik lemah setiap tank itu kalau kita kenain titik lemahnya langsung meledak nah ini ada helikopter guys apa oh ada rudalnya bro ih mantap bro gak dilock pesawat itu nih lawan bot aja udah sebrutal ini apalagi lawan player ih sakit banget tuh co wah gila ini tanknya OP banget sih Abram X nya ini ya sesuai harga lah guys ya ada harga ada kualitas gitu emang OP sih dari tadi kayaknya ini tank Abram ini gak ini deh gak berkurang darahnya deh apa emang botnya yang kurang OP gitu gue gak tau juga ya nah itu dia tank apa itu co gila keren bro itu tanknya bro tapi ya lembek juga ya kena hantam tank Abrams ini bagus guys tanknya guys gue apa gue pengen punya ini tanknya nih kayaknya nanti kalau udah rilis secara global ya jelas top up gue guys demi tank Abrams ini tuh rudalnya tuh persenjatanya banyak banget bro meriam mesinggun rudal dijamin musuhnya kocat kacir coy nah ini fitur ini sangat menarik sih yang dimana kalau kita teropong dan terus kena tembak itu kacanya kita tuh bisa pecah kayak gini nah gila ya tuh kita gak bisa teropong gitu jadinya guys kayak kaca tank kita kena tembak musuh jadi pecah menarik juga ya untuk masalah gameplay dari MYT tank battle ini cuman nanti kalau gue lihat-lihat sih kedepannya gamenya semakin berat sih ini aja gue lihat agak sedikit patah-patah dengan FPS 31 ya mungkin masih alpateh lah ya next kedepannya mungkin akan ada pembaruan 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 gitu untuk masalah optimasi dari gamenya dan gimana menurut kalian antara MYT tank battle ini sama game war thunder mobile bagusan mana gitu kalau war thunder mobile kan lo bener-bener harus apa namanya harus sembunyi bener badan tank lo kalau kelihatan dikit aja tank lo langsung meledak nah ini kagak ada darah-darahnya gitu kayak war of tank jadi kita masih bisa lah untuk barbar gitu gak langsung meledak cuman kadang ada juga sih kalau kita terlalu maju dan kita kelihatan sama musuh kena titik lemah tank kita tuh langsung bisa meledak kayak tadi ya jadi ya kita kalau main game ini sih sama aja sih kayak main game war thunder mobile gitu mekanisme gamenya sih mirip-mirip kayak war thunder mobile karena kan kerjasama sama gaijin gitu cuman bedanya ini ada versi heal bar nya aja tapi kayaknya kalau kita pakai pesawat lebih gampang ngelok musuh deh jadi kita lock musuh dari atas aja udah ini kita bisa lihat meriam dari abram itu nembakin pesawatnya ya walaupun gak sakit-sakit amat ya wah itu tank apa tuh depan tuh wah damage-nya tuh gacor guys ini gacor tanknya bro wajib punya ini tank ya kira-kira begitu lah teman-temannya untuk masalah pembahasan dari battle pass mwt tank battle ini yang dimana untuk vip-nya lu bisa dapat abram x dan untuk yang gratisan lu bisa dapat tank lopat ya menurut gue worth it lah buat kita push nantinya kalau udah rilis secara global silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar sampai jumpa di next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati